Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pagi, 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 Tuhan biasa Itu siapa habis itu? Siapa kita? Instruktur Kebugaran DOKO PKS Instruktur Kebugaran DOKO PKS Instruktur Kebugaran DOKO PKS Semangat pagi Pagi, 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 Tuhan biasa Siapa kita? Instruktur Kebugaran DOKO PKS Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'ahu bi'ishani layamidin amma ba'du Masih ada satu lagi ya itunya? Nanti aja nanti Ya hatinya sekalian yang Allah muliakan Khususnya ketua Departemen DOKO Olahraga dan Kebugaran Dipandu DPPPKS Bung Deprizal Siregar Sarjana Olahraga Udah master bukan? Master kan? Oh proses Belum lulus ternyata Aduh sarjana olahraga Oke Kemudian Korps Instruktur Kebugaran DOKO PKS Ketua Bidang Kepanduan Sejawa Barat Kemudian Deputi Olahraga dan Kebugaran Seban Jabar Serta para Korda Olahraga dan Kebugaran Jabodetabek Dan hari depan saya para instruktur ya Ada Deputi Siregar Indonesia juga Ya ada Deputi Siregar Indonesia Secara online Kelihatan kan? Alhamdulillah Pertama Bersyukur Kita semua bisa hadir Pada acara Rakornas Departemen Olahraga dan Kebugaran Di tahun 2024 ini Tentu ini sebagai Oh betul Ini belum kebaca Ketua Bidang Kepanduan Seindonesia dan Deputi Olahraga dan Kebugaran Seindonesia ya Pada hari semuanya di online Ya Sekali lagi Pertama bersyukur Pada sehari-hari ini Saya bisa hadir pada acara Rakornas DOKO Departemen Olahraga dan Kebugaran Tahun 2024 Yang dihadiri oleh Semua pihak Atau para pihak Dan tentu ini adalah menjadi momen konsolidasi Khususnya Departemen Olahraga dan Kebugaran Tidak berdiri sendiri tentu Ini konsolidasi selain Konsolidasi urusan Olahraga dan Kebugaran juga Ini ada kaitan dengan konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024 Itu ya Tentu Banyak yang bisa kita lakukan Karena kita ingin Semua bidang Semua departemen Semua bidang Atau departemen yang ada pada bidang-bidang tersebut Itu ke depan Semuanya berbasis rekrutmen Berbasis elektoral Ini kan partai besar Yang merekrut Para kader Tidak hanya Satu bidang Tapi semua bidang Berusaha melakukan Rekrutmen kaderisasi Kemudian Komunitas Sehingga makin hari makin banyak komunitas di belakang kita Ya kalau rada-rada ragu Karena ada PKSnya Silahkan dibuat Nanti lembaga lain Tapi pada Akhirnya Sebagai entitas sosial Yang kita kelola Tapi di akhir pada saat-saat ada kepentingan politik Dimana Di hadapan kita Pemilu Atau Pilpres Atau Pilkada Si entitas sosial di belakang kita Yang banyak itu Bisa dibawa jadi entitas politik Nah kalau sekarang kan masih berseragam semuanya kan Boleh jadi Sebagian suka dengan berseragam seperti ini Boleh jadi sebagian tidak suka Nah tidak suka bukan berarti tidak suka kepada kita kan Boleh jadi ya mereka ASN Mereka para pegawai Atau sejumlah orang yang memang terhalang undang-undang Untuk gabung dengan kita Padahal simpati dengan kita Oleh karena itu Komunitas yang dibangun Tidak saja komunitas yang langsung Di bawah Departemen Orang-orang yang kebugaran Tapi juga Boleh jadi di belakang doke Nanti ada lembaga Sehingga komunitas kita semakin hari Semakin Semakin banyak Ya kalau Berapa juta targetnya Satu juta Kekecilan kelihatannya Ya Departemen doang ya Ya cukup lah Target pertama ya Kalau Target Apa namanya Elektoranya Sudah di angka satu juta Saya kira sudah sangat bagus Karena Secara natural ini kan Bukan bidang dan bukan departemen Apa namanya Elektoral Beda dengan Kepemudaan Kan di belakangnya Semua manusia Elektoral semuanya kan Atau bidang 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 perempuan dan Ketahanan keluarga Kan di belakangnya Elektoral kan Di belakangnya Ya kaum perempuan Anak dan ibu-ibu Di belakangnya Tentu Tidak menghalangi Semua bidang Semua departemen Di belakangnya Ada elektoral yang sangat banyak Bahkan Tadi saya Bagus banget Tadi menghargai Ternyata Meskipun ada bayarnya Kepada para instruktur Ternyata masih menjadi Pengikut kita Udah untung banget Udah bayar Udah jadi pengikut kita Pemilih kita kan luar biasa kan Karena biasanya Kalau mereka diajak Pengikut kita Kita yang bayar kan Oh ini bagus Departemen Tepuk tangan Tentu saat yang sama Yang harus kita Arahkan adalah Doke ini Harus Mampu menghadirkan Pengaruh yang besar Pada kebugaran para kader Khususnya Ya sehingga Dengan gerakan-gerakan Olahraga dan Kebugaran yang ada Itu bisa Membangunkan Semua kader Di seluruh tanah air Itu berolahraga Setiap sehari Berolahraga secara teratur Karena Untuk sehat itu Mau tidak mau Harus berolahraga Ya Saya punya kunci kesehatan Yang ringkas Pertama Kunci kesehatan itu Ada tiga Yang pertama Olahraga teratur Ya Olahraga tentu Bisa Angkat beban Bisa kardio Gitu kan Begitu Dan jangan lupa Yang hobi kardio Juga harus Dilengkapi Angkat beban Yang angkat beban Juga harus Dilengkapi dengan kardio Ini ajarannya Bungunda Perjalan Mengapa Angkat beban penting Sebab Otot kita harus Terus berkembang Ada pertambahan Masa otot Ya Paling tidak Ada Masa otot Yang terus dipertahankan Tidak berkurang Itu paling tidak Mengapa Karena di masa pertumbuhan Masa otot bertambah Ya apalagi Lebih banyak bertambahnya lagi Ketika ada Olahraga Angkat beban Tapi Persoalannya adalah Pada saat Seseorang Menginjak Umur 40 tahun Masa otot itu berkurang Nah kalau masa otot Berkurang Kemampuan Metabolisme juga Berkurang Nah bayangkan Kalau gaya makan Saat sebelum 40 tahun Sama dengan Setelah 40 tahun Sementara Kemampuan Metabolisme itu Berkurang Ini bisa jadi berbahaya Karena nanti Ada sisaan Ya Yang tidak bermanfaat Yang berakibat Ya Kelebihan-kelebihan Yang bisa saja Kelebihan tersebut Muncul dalam bentuk Perbesaran Ukuran Ukuran celana Gitu kan Atau muncul Dalam bentuk Veseral Bentuk Lemak-lemak Yang ada pada organ Ini sangat berbahaya Dua-duanya Ya paling tidak Saya sudah Lumayan berhasil Mengurangi Satu galon lebih Ya Barat badan Ini Dulu 103 Sekarang sudah 78 25 Berarti kan Gitu Ya Jadi saya sering Bayangkan galon Galon itu 19 Liter Galon itu Kurang lebih 19 20 kilo Ini 25 kilo Hilang Berarti segalon lebih Hilang Allahu Akbar Di kukuwuk Itu sekarang lebih Luar biasa Di bawah-bawah Di mana-mana Pantasan lutut Sering sakit Karena berat banget Bebannya Nah di sekalian Olahraga Menjadi penting Karena Olahraga lah Yang membuat Metabolisme Menjadi lancar Minimal Minimal Otot kita Tetap bertahan Karena kalau tidak Olahraga Dalam bentuk Apa namanya Angkat beban Otot berkurang Kemampuan metabolisme Berkurang Ini gaya makan sama Ini berbahaya Kecuali tentu Kalau gaya makannya Dikurangi Tapi kan jarang-jarang Karena biasanya Makin tua Makin rada mamur Salah Mestinya mamurnya Saat muda Udah gak boleh makan Itu ini Mamur kemamuran Datang Itu masalahnya Makanya Kalau merencana kemamuran Saat muda Lebih bagus Karena bisa dinimati Dengan lebih baik Nah di sekalian Kemudian Itu angkat beban Saat yang sama Juga jantung kita Harus kokoh Itulah kardio Itulah lari Jalan Kemudian Sepedahan Itu Itu angkat Itu apalah kardio Tapi kardio Jangan diharapkan Kardio itu Bisa berpengaruh Kuat pada Pendurunan berat badan Kardio Tidak berpengaruh Signifikan pada Pendurunan berat badan Yang signifikan itu adalah Adalah berat Angkat-angkat beban Nah itu yang pertama Jadi ternyata syarat Seseorang sehat itu Yang pertama Ya olahraga yang teratur Kemudian yang kedua Syarat yang kedua adalah Makanan yang sehat Bergizi dan beragam B2SA Bergizi Kemudian beragam Seimbang dan aman Alias halal Itulah syarat makan Nah Kita ini Madhab makanan Masih belum beres Ini urusannya Karena biasanya Meskipun Katang Allah Sudah mulai B2SA Tapi Cara menyajikan makanannya Masih salah Ya karena Makanan yang kita Konsumsi itu Ternyata Tidak pernah kita hitung Kalorinya Padahal kalori Yang diperlukan oleh tubuh kita Sehari itu Kurang lebih 2100 Bagi yang olahraga Bagi yang tidak olahraga Ya 1600an Kira-kira Bayangkan Karena makanan Tidak teratur Ya yang seharusnya Sehari semalam itu Makan 1600-1800 kalori Sekali makan 2000 kalori Gitu kan Dua kali makan 4000 kalori Tiga kali makan 6000 kalori Bayangkan Kelebihannya dibawa kemana Olahraga sehat apapun Tidak mungkin Mengeluarkan kalori Sebanyak itu Dan itu terjadi Pada banyak Masyarakat di Indonesia Bayangkan Pagi-pagi Makan nasi goreng Nasi goreng itu Per 100 gram Itu 350 kalori Per 100 gram Dan itu Tidak mungkin Saya tidak percaya Antum semua Kalau makan nasi goreng 100 gram Tidak percaya 100 gram itu Sama dengan 5 sendok Tidak percaya Tidak ada Makan nasi 5 sendok Kalau 10 sendok Makan nasi 10 sendok Nasi goreng Berarti kan 700 kalori Per kali makan Nasinya saja Ditama ayam goreng Ditama tahu goreng Ditama bala-bala goreng Itu bisa 2000 Sekali makan Oleh karena itu Selain apa yang dimakan Sehat bergizi Sehat yang sama Hitung juga kalorinya Oleh kita Sebab 100 gram tempe Ketika dikukus Kalorinya hanya 70 Dan sehat Luar biasa Karena kandungannya Luar biasa Banyak protein 100 gram Tempe Tapi kalau tempe itu Digoreng Berubah jadi 300 kalori Padahal Kalau dikukus Hanya 70 kalori Dan 70 kalori itu Kecil kalorinya Plus kalori sehat Dan gampang dibuang Lewat metabolisme Tapi kalau kemudian Digoreng 100 gram tempe Dimakan Dan gorengannya tersebut Ya apalagi Minyak jalan terah Tidak Minyak jalan terah pun Sudah lemak jenuh Itu kalori Berubah total Drastis Naik drastis Luar biasa Dari 70 kalori Menjadi 300an Kalori Padahal urusannya Tempe yang bergizi Pada asalnya Nah hal-hal seperti itu Harus menjadi perhatian kita Nah hal-hal sekalian Ternyata makanan sehat Bergizi itu Bagian dari cara kita Membangun kesehatan Kehidupan kita Nah hal-hal sekalian Tentu Ini ada kaitan Apa ada Kaitan ibadah kepada Allah Pertama Kalau kita makan sehat Bergizi Kemudian Apa namanya Menyehatkan bagi tubuh Tidak menghadirkan Sisaan yang Tidak bermanfaat Itu ternyata Bagian dari ibadah Yang Yang luar biasa Kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Mengkonsumsi makanan Yang tayyibah itu Yang baik Itu kan bagian dari Perintah Allah kan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada Kaum mu'minin Seperti perintah Kepada para mursalin Allah berfirman Untuk para mursalin Ya ayah rusulu Kulu Minat tayyibati Wa'amalu saliha Fiman Allah kepada Orang Kepada para mursalin Adalah Wahai para rasul Makanlah Dari makanan Yang baik-baik Yang tayyibat Wa'amalu saliha Dan beramah salih Jadi ternyata Amah salih itu Dampak dari makanan Yang baik Bukan sekedar halal Yang baik Karena berjadi Kalau sekedar halal Ya halal Tapi jadi penyakit Kan salah halalnya Tapi kita ingin Yang halal Sekaligus Jadi jadi penyakit Ini nutrisi seperti ini Jarang yang lulus Meskipun sudah Sajaran jarang yang lulus Kan gitu Lihat aja Kalau buka puasa Puasa itu Adalah cara detoks Yang terbaik Di muka bumi Itu puasa Tapi ketika buka Balak-balak Kolak Gorengan Segala macam gitu Udah bersih Dikotorin langsung Pada saat buka Itu persoalannya Jangan sampai doko Begitu kan gitu Siap? Siap Begitu hati sekalian Ya ayuhalladina amanu Kulum yintayibat Dimarazaknakum Ada pun firman Allah Kepada orang yang beriman Adalah Orang yang beriman Ya makanlah Minumlah Dari yang terbaik Yang direzikikan Kepada kalian semuanya Kulum yintayibat Dimarazaknakum Ternyata Sekalian Ternyata Perintah Allah Kita makan Makanan yang baik itu Sama Perintah Kita sholat Diperintahkan Allah Memakan yang terbaik Juga diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau bagi manusia Masih disebut Halalan tayibat Tapi bagi kaum ummin Itu langsung tayibat Gak disebut halalannya Kalau bagi manusia Ya yuhannas Kulum yintayibat Halalan tayibat Ternyata halalan tayibat Itu disebut Untuk manusia seluruhnya Tapi bagi mu'min Dan bagi Pak Rasul Tidak langsung Minat tayibati Marazaknakum Minat tayibati Wa'amalu salihah Begitu Itu kira-kira ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini begini-begini itu Ini langsung ada perubahan Yang signifikan Datang ke rumah Tempe langsung Gak ada goreng tempe Di rumah Begitu ya Ya Karena Dengan Cara menggoreng Itu ternyata Lonjakan Apa Lonjakan Kalori Menjadi melonjak Dan kalori Yang berasal Dari barang Tidak sehat Ya Bayangkan Nasi putih itu Nasi putih 100 gram Hanya 150 kalori Tapi digoreng Jadi 350 kalori Tempe Dikukus Hanya 70 kalori Per 100 gram Digoreng Jadi 300 kalori Padahal Ya Gak seberapa Nimatnya gak berubah Kalau tempenya Tempe dikukus Dan kukusannya Enak loh Mantap banget Jadi kira-kira Kalau lihat Masuk kemana Ke nasi Ampera Ya cari-cari Yang pepes-pepesan Yang kulub-kuluban Yang goreng-goreng Jangan dulu Apalagi gorengnya Sudah hitam Minyaknya Waduh Jangan tuh Makan racun Termasuk memilih minyak Kalau memilih makanan Sesekali melihat Kandungannya Ternyata Minyak yang berasal Dari Sawit Dari minyak kelapa Itu Minyak rata-rata Rata-rata Lemak jenuhnya Di angka 50% Di angka 50% Jadi belum dipakai pun Si minyak sudah 50% Minyak jenuhnya Lemak jenuhnya Lemak jenuhnya Lemak tidak berguna Digoreng jadi 100% Lemak jenuhnya Jadi ada yang cerita Apa bedanya Makan gorengan Dengan makan rokok Dengan ngisip rokok Mirip-mirip Gawat ya Mirip-mirip Bahayanya Artinya sekalian Itulah Gambaran Makanan yang sehat Bergisi Seperti itu Jadi makanannya Bergisi Beragam Seimbang dan aman Cara menyajikannya pun juga Dengan cara aman Tadi sekalian Kalau urusan minyak goreng Itu minyak goreng yang mahal Tapi awet Saya Di rumah Ketika pakai minyak sawit Kan Satu Satu wajan itu Banyak dipakai Banyak dipakai Jadi banyak banget Dipakai oleh kita Jadi boros akhirnya Tapi kalau menggorengnya Dengan cara menggoreng yang baik Minyak gorengnya yang bagus Yang tahan panas Dan lemak jenuh rendah Minyak zaitun Lemak jenuhnya 7% Minyak sawit 60% Minyak Lemak jenuhnya Minyak kanola Minyak Matahari Itu Kalori Lemak jenuhnya 8% Minyak kedelai Kalori 12% Jadi Minyak itu sehat Karena Lemak jenuhnya rendah Itu pun harus dikelola dengan cara baik Ketika menggoreng Nanti Didemonstrasikan Cara menggoreng tempe yang baik Kalian Tempe Empat slice Kemudian Empat kerut Empat slice Kemudian digoreng dengan Minyak Hanya setengah sendok Di bolak-balik Bolak Matengah Itu yang dimakan Minyaknya minyak bagus Bukan minyak seperti biasa Itu sehat Tapi yang lebih sehat Dikukus Jadi ternyata Cara sehat itu Cara mengirit Ekonomi Karena tidak pakai minyak Akhirnya kan Nanti sekalian Itu yang kedua Ternyata Syarat sehat Selain olahraga Makan yang B3S tadi ya Makanan yang bergizi Beragam Seimbang dan Aman Kemudian Yang ketiga Katanya rasa bahagia Itulah kunci kesehatan Stress Gula jadi tinggi Jadi Gula tinggi itu Tidak harus kemudian Konsumsi lemak Dan karbohidrat Dan gula tidak Gula tinggi itu Juga gara-gara Stress Jadi tenang itu Menjadi bagian dari Kesehatan kita Wah kalau kita tenang Karena seorang Memberi pada Kepada Allah SWT Pada saat yang sama Makanan sehat Bergizi Saat yang sama Alharga teratur Wah Luar biasa Bukan hanya Dunia dihadapan kita Akhirat pun dihadapan kita Insya Allah Amin ya Rp. Amin Terima kasih Ini sekalian Nah kemudian Gaya hidup seperti ini Saya kira Dipelopori oleh Doki Kemudian dibuat Tulisan-tulisan Ya sederhana Menarik Disebarkan Menjadi bagian Dari tarbiyah Jasa diah kita Kepada Kader-kader kita Sehingga Doki Memelopori Kesehatan Para kader Saat yang sama Kemudian Para kader pun Dengan Tulisan-tulisan pendek Tulisan-tulisan sederhana Menjadi sehat Dengan Tadi tulisan-tulisan pendek Yang di-share Lewat kaderisasi Atau lewat Mana pun Sampai kepada Para kader kita Sehingga kader kita Kedepan Bergaya hidup sehat Karena hari ini Gaya hidup tidak sehat Sangat merebak Luar biasa Dulu yang namanya Diabet itu 50 tahun ke atas Yang namanya Cuci darah 50 tahun ke atas Sekarang 10 tahun Sudah ada cuci darah Nantinya itu Ketika ditelusuri Ya minumnya Gula tiap hari Yang ditabung pun Yang ditaruh di kulkas pun Supaya minum dingin Pagi-pagi Ternyata juga adalah Minuman berpergula Ini hati-hati Saya bicara seperti ini Karena ini doko namanya kan Kalau bukan doko Mungkin biasa-biasa saja Ini bahasa pengalaman Itu seluruhnya adalah Pengalaman saya Alhamdulillah Pada saat yang sama Kedepan Selain punya program Nanti menyehatkan diri Dan para kader seluruhnya Juga Mengajak masyarakat Baik sebagai Rekrutmen kader baru Maupun sebagai konstituen Untuk diolahraga bersama-sama Kalau negara punya Apa namanya Mengolahragakan masyarakat Dan memasak olahraga Nah kira-kira sekarang kita Apa namanya Memasyarakatkan Olahraga kepada kader Dan Mengkaderkan masyarakat Yang mengolahraga Kira-kira begitu ya Nah kira-kira seperti itulah Sangat bagus ya Jadi Dengan demikian Kegiatan kita kan Menjadi kegiatan elektoral Tidak saja Kegiatan menyehatkan Tapi juga mendatangkan Kader baru Dan konstituen baru Untuk kebesaran parti kita Kedepat Disinilah Letak Apa namanya Doke dan Bipandu secara umum Nah sekalian Kita Ada senam ya Senam Senam nasional kita gitu Ya saya sering Mengikuti Tapi belum hafal-hapal Sampai sekarang Karena gerakannya Cepat banget gitu ya Mungkin Mungkin Ini perlu ada kemudahan Coba dimudahkan Kayak senam pagi Indonesia Dulu zaman SD Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu gitu kan Satu Dua Tiga Empat Begitu kan Biasanya kan gitu Mungkin Dengan cara itu Lebih nyaman Meskipun ibu-ibu Lebih pandai Bapak-bapak Pokoknya yang jelas Alhamdulillah Di beragam tempat Kegiatan olahraga Senam Nusantara Senam Nusantara Di Banung Di Banung juga jadi Andalan Budiah juga Sampai jadi Bapak Ibu siapa Bunda Bunda senam Bunda senam Luar biasa Itu kebanyakan Ya kaum perempuannya Ikut ya Luar biasa Bapak-bapaknya Kamar anak Duka pak Cenang masingkan di bumi Kan saya sering ikut Pagi-pagi Bawa door prize Ini ibu-ibu Mana bapaknya Pasti pada tidur Ampun Bapak-bapak luar biasa Kenapa Capek Habis nyari uang Nah ini juga Di Sebaluaskan Pada masyarakat kita Ya sebagai Ya gerakan Mengolahkan masyarakat Sekaligus Gerakan elektoral Dari kita Kepada masyarakat semuanya Saya kira Itu yang bisa Saya sampaikan Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini Rakornas Dokke 2024 Dengan tema Menangkan pilkada Melalui gerakan Bugar sepanjang usia Berbasis komunitas olahraga Menuju 1 juta Anggota baru Secara semisah Dinyatakan Ditutup Allahu akbar Allahu akbar Merdeka Semangat pagi Baik Siapa kita Struktur kebunan Doko PKS Struktur kebunan Doko PKS Bukan Doko PKS Anggir Semuanya Tuhan Allahu akbar Doko PKS Bukan Semangat Usia Doko PKS Bukan Semangat Usia Allahu akbar Merdeka Merdeka Ada pantun Pantun Pergi berlibur Ke kawasan Monas Keliling Monas Naik sepeda Selamat Melaksanakan Rakornas Kokohkan Soliditas Menangkan Pilkada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih